Hai men, ketemu lagi sama aku Farhad Jadi di video kali ini kita bakal bahas sebuah keyboard Yang harganya itu Rp 600.000an Dan ini tuh keyboard pertama dari brand DBA Jadi selamat buat DBA, kalian udah punya keyboard pertama kalian Dan ini adalah DBA Side84 Nah jadi aku tuh kemarin tuh dapet giveaway dari DBA Yang hadiahnya ya ini, DBA Side84 Jadi terima kasih buat DBA yang udah ngasih keyboard ini ke aku Oke jadi langsung aja bahas di paket pembelian Di sini tuh kita bakal dapet 1 buah kartu garansi 1 buah kabel USB Type-C to USB-A Dan 1 kabel Type-C to USB-C Yang dia itu udah ada coilnya Jadi udah coil kabel gitu lah Dan terakhir kita itu bakal dapet unit keyboardnya Mungkin karena ini aku dapetnya dari giveaway Jadi nggak dapet kartu garansi ya Tapi mungkin kalau kalian beli langsung sih mungkin dapet Aku nggak tau juga sih Oke langsung kita bahas aja ke build quality dan design Keyboard ini tuh punya layout 75% Dan dia itu punya 84 keys dan 1 tombol Satu knob atau satu apa gitu yang disebelah kanan Kayak scroll-scrollan gitu sih Karena layout keyboard ini tuh 75% non-exploded Jadi panjangnya itu nggak lebih panjang dari keyboard TKL Yang mirip-mirip sama keyboard 65% panjangnya Jadi keyboard ini tuh bakal kerasa compact Cuman dia kayak lebih panjang aja Panjang ke depan dari keyboard 65% Di sebelah kanan keyboard ini tuh punya LED indikator ya Di paling bawah sendiri tuh ada indikator yang warnanya merah Aku tuh nggak tau itu tuh apaan ya Mungkin itu kayak oh ini tuh udah nyala gitu Kayak indikator on atau off Habis itu di atasnya ada 3 LED indikator Yang warnanya biru Dan dia itu fungsinya untuk Caps lock, windows lock, dan scroll lock Terus di paling atas itu ada kayak scroll wheel gitu Yang fungsinya itu buat ngatur volume Di bagian depannya itu ada port USB Type-C Yang letaknya di bagian tengah Dan di bawahnya itu ada stiker DBS-Side 84 Dan ada 4 buah rubber fit dan 2 buah risernya Dan semua itu ada di bottom case dan top case Yang bahannya itu metal Jadi keyboard ini tuh bakal kerasa solid banget Dan yang aku kaget itu pas aku pegang angkat Pertama kali keyboard ini tuh beratnya Yang ada di 1,2 kg Ya dia udah bisa gantiin batako Untuk keycapnya keyboard ini tuh punya bahan ABS Yang dia itu ada tekstur-teksturnya di bagian atas Bahan ABS ini tuh bukan bahan yang paling bagus ya Di atasnya tuh setauku ada yang namanya PBT Di bawah keycapnya itu kita bisa lihat Ada switch yang jenisnya itu red switch Dari merek OTEMU Dan kalau kita angkat itu Kita bakal bisa lihat ada soket 5 pin Dan dia itu udah short facing Yang LED RGB-nya itu udah di bawah semua Nah karena keyboard ini short facing Jadi kita itu bakal leluasa untuk mengganti Keyboard ini pakai switch apapun Karena ya short facing itu keunggalannya itu Dia nggak bakal mentok di pakaian switch apapun Nah kita lanjut ke bagian bawah Di bagian dalam keyboard ini tuh dia itu ada 2 buah rubber damper Yang dia itu pertama posisinya itu ada di bawah boardnya Dan kedua dia itu posisinya ada di atas boardnya Jadi boardnya itu di outfit sama rubber damper Yang fungsinya ini tuh dia itu bakal ngeredam suara dari switch-nya itu Tapi dia itu nggak bikin empuk Karena keyboard ini tuh emang platenya itu udah mati ya Udah bukan mati Karena bahannya itu metal Jadi itu udah stiff banget gitu loh Jadi nggak bisa diteken-teken tuh nggak ada flex-nya Tapi sayangnya aku tuh nggak bisa nampilin Dalaman keyboard ini Karena aku tuh nggak tau cara bukanya gimana Ini tuh bukan keyboard yang dibukanya pakai baut ya Dia itu yang dicongkel-congkel gitu Jadi aku agak takut Jadi kalau kalian mau lihat dalemannya gimana Kalian bisa cek di video orang lain aja deh Lanjut terakhir di bagian RGB-nya Dia itu RGB-nya udah perky ya Jadi di setiap switch-nya itu ada LED-nya masing-masing Jadi nyalanya itu bakal merata Dia juga udah punya memori Jadi kalau kita misalkan cabut keyboard ini dimatiin Dan dinyalain lagi Mode RGB-nya itu nggak bakal ganti ke mode default Karena ya udah ada memorinya Dan untuk mode-mode RGB-nya itu juga banyak banget sih Lanjut ke user experience Pas pertama aku angkat keyboard ini Kayak yang aku bilang tadi Rasanya itu kaget sih Ini tuh keyboard yang beratnya 1,2 kg Jadi ya berat banget cuy Tapi karena berat Jadi keyboard ini tuh rasanya kuat banget ya Rasanya solid banget Apalagi bahannya itu full metal Tapi mungkin bagi sebagian orang Ngerasa kalau switch-nya itu tuh rada-rada ya Kayak cuma out-nya murad gitu Itu tuh aku juga kerasa sama Kayak kok kurang ya gitu Cuman ya ini tuh mungkin bakal cocoknya itu Buat kalian yang suka ganta-ganti switch Jadi karena ini kan short facing Jadi short facing itu kan Fitur unggulannya itu Dia bisa pakai switch apapun Tanpa ada interference ya kan Jadi mungkin DBA itu sangat aja Untuk ngasih switch-nya itu yang murah aja Jadi kalau kita misalkan mau ganta-ganti switch Kita itu nggak sayang ngebuang switch-nya Karena switch-nya yang ini tuh harganya lumayan murah Untuk RGB-nya itu oke ya Aku suka sih warnanya itu bagus Merata Karena dia itu kayak yang aku udah bilang tadi Kayak ada LED per key-nya Tapi yang aku kurang suka itu sayang Keycap-nya itu nggak tembus RGB Jadi legend-nya itu ya tetap kelihatan gelap Kalau di malem-malem Di gelap-gelapan gitu Tapi ya ini kayak yang aku bilang tadi ya Keyboard ini tuh ngejarnya itu Orang-orang yang suka modif tipis-tipis gitu Kayak ganti keycap, ganti switch Oh iya keyboard ini tuh dijual Di harga Rp 600.000 kurang Rp 20.000an ya Kayak Rp 570.000, Rp 580.000 Ada juga yang Rp 600.000 dikit-dikit gitu lah Di harga segini kita itu udah dapet keyboard yang soft facing Jadi dia bisa lah di opera-opera tipis-tipis gitu Mungkin beberapa dari kalian ngerasa Kalau keyboard ini tuh speknya itu sama Kayak keyboard spek di 2020-an, 2021 gitu lah Yang lagi trending-trending di tahun itu Yaitu keyboard soft facing Setauku di tahun itu ya Yang trending soft facing itu Tapi ini gak masalah untuk DBA Keyboard ini juga keyboard yang bagus Untuk keyboard pertamanya DBA ya Jadi ya keren Dan untuk harganya juga gak kemahalan ya Karena dulu keyboard yang soft facing juga ada di harga Rp 500.000-600.000an gitu Bagi kalian yang mau beli keyboard ini tuh Linknya udah ada di deskripsi Oh iya terus keyboard ini tuh cocok banget buat kalian Yang mau beli keyboard di harga Rp 500.000-600.000an Keyboard mechanical yang bukan yang low budget banget Dan bukan yang mahal-mahal banget Apalagi kalau kalian tuh suka gonta-ganti switch dan gonta-ganti keycap Keyboard ini bakal cocok buat kalian Cuman kalau misalkan kalian suka ngoprek yang lebih parah lagi Kayaknya sih keyboard ini gak terlalu oke ya Segitu aja videonya dari aku Mohon maaf kalau ada salah penyampaian dalam review ini Like kalau kalian suka dan share ke temen kalian yang lagi nyari keyboard di harga Rp 600.000an Dan sampai jumpa di video selanjutnya Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya